Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Kulo Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Avanza mesin 1300cc yang tipe E-manual warna silver terbaru tahun 2022 Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Avanza Bagi informasi, untuk mobil Toyota Avanza ini, total ada 4 tipe tipe paling standar unit yang kita review ini yaitu tipe E-manual, kemudian tipe di atasnya ada tipe G-manual tipe di tengah ada tipe G-matic dan tipe tertingginya tipe G-matic TSS Nah, untuk tipe E-manual ini merupakan tipe paling standar. Bagian yang tarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Mahyoko atau Mas Yoko belia dalam marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami santemkan di bagian kolom deskripsi Nah, seperti biasa, pertama kita mulai dari dimensi untuk mobil Toyota Avanza ini memiliki lebar 1,73 meter kemudian untuk tingginya 1,665 meter dan untuk panjangnya, mobil ini memiliki panjang 4,395 meter jadi bagian yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter lanjut ke bagian depan untuk bagian depan, disini ada logo Toyota berwarna krup di bagian tengah kemudian untuk list utamanya, disini berwarna hitam glossy lanjut ke bagian lampu nah, untuk lampu utamanya disini sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh serta untuk bagian sampingnya samping atas dan bawah ada list berwarna krum nah, untuk fog lamp karena ini merupakan tipa paling standar disini belum dilengkapi dengan fog lamp untuk mobil Toyota Avanza yang tipe E ini lanjut ke bagian depan nah, ini untuk bagian grill depan bawahnya disini berwarna hitam top serta untuk bagian front underguardnya disini sewarna bodi berwarna silver nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Toyota Avanza mesin 1300cc tipe E manual warna silver kita lihat secara lebih dekat pertama, mulai dari bagian atas untuk bagian atas disini sudah dilengkapi dengan talang air untuk talang airnya ini talang air ori jadi kita tidak perlu tambah talang air lagi lalu disini untuk pilar B nya berwarna silver sewarna bodi untuk list bagian bawahnya disini warna hitam lalu untuk handle pintu disini menggunakan model tarik covernya sewarna bodi berwarna silver dan untuk bagian spion juga sama disini spionnya covernya sewarna bodi berwarna silver hanya saja untuk bagian ujungnya belum dilengkapi dengan lampu sen jadi masih polos nah, untuk bagian samping depan disini ada emblem dual VDI warna chrome serta untuk bagian bawah nah, disini untuk velg yang digunakan sudah menggunakan velg jenis racing hanya saja untuk modelnya masih menggunakan model singleton serta untuk ukurannya masih 15 inci untuk profil banyak menggunakan vanmer GT Radial dengan profil berukuran 185 x 65 R15 kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram nah, ini untuk rem cakramnya kemudian untuk suspensi bagian depan disini menggunakan suspensi jenis MacPherson lanjut ke bagian samping nah, disini untuk bagian samping set underguardnya sewarna bodi berwarna silver untuk yang tipe E ini ground clearance-nya 195 mm dari bagian samping depan sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang nah, ini untuk kota produksinya bisa kita lihat untuk mobilnya Toyota Avanza mesinnya mesin 1.3 tipe E-manual kemudian untuk tanki BBM lokasinya ada di sebelah kiri nah, ini kapasitasnya 43 liter untuk bagian belakang disini sistem pengeremannya menggunakan rem jenis standar atau rem jenis tromol dan untuk suspensi belakang disini menggunakan jenis torsion beam nah, kalau untuk suspensi ini di semua tipe sama menggunakan MacPherson bagian depan dan tersimpin bagian belakang termasuk untuk yang mobil Toyota Veroz juga dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang nah, ini untuk tampilan belakangnya kita mulai dari bagian atas untuk yang tipe E ini antenanya masih menggunakan antena model short pole lalu untuk bagian belakang polos belum ada spoiler untuk Hegemon stoplight-nya juga belum ada kaca belakang juga masih polos disini ada wiper di bagian tengah lalu untuk bagian backdoor di bagian tengah ada logo Toyota berwarna chrome untuk tailgate-nya disini sewarna bodi berwarna silver serta untuk lampu belakang nah, ini untuk tampilannya seperti ini disini menggunakan lampu jenis LED untuk bagian lampu mundurnya juga sama menggunakan lampu jenis LED serta untuk fitur keselamatan yang tipe E ini belum dilengkapi dengan kamera mundur lanjut di bawahnya di sebelah kiri disini terdapat emblem Avanza warna chrome serta untuk sebelah kanan disini ada emblem logo E warna chrome juga kemudian untuk sensor parkir yang tipe E ini juga belum dilengkapi dengan sensor parkir di bagian ujung disini terdapat reflektornya model horizontal serta ada cover perwarna hitam top dan untuk bagian dekat underguard disini sewarna bodi perwarna silver untuk pan serap ada di bagian bawah nah, ini untuk pan serapnya menggunakan velg jenis standar atau velg kaleng serta untuk penggerak mobil ini menggunakan penggerak jenis ruang depan nah, kurang lebih itu gambaran untuk bagian eksterior dari bagian eksterior sekarang kita lanjutkan ke bagian interior kita mulai dari bagian sisi pengemuti disini untuk bagian sisi pengemuti handle pintunya menggunakan handle pintu model tarik standar sewarna bodi jadi, untuk yang tipe ini belum dilengkapi kunci kilas kalau bagian ujung ada slot kunci manual kita lanjutkan ke tampilan door trim untuk tampilan door trim disini ditominasi oleh warna hitam untuk material yang digunakan bagian sampeg disini menggunakan bahan jenis plastik kemudian untuk bagian tengah disini ada aksen warna coklat menggunakan bahan plastik juga handle pintu bagian dalamnya disini berwarna hitam lalu untuk bagian depan disini ada tombol untuk pengaturan sepian elektrik ini untuk pengaturan cermin serta kalau untuk ntpi ini masih standar belum dilengkapi dengan folding untuk power windows kita auto padasi driver kemudian ada window lock untuk penguji cendela di belakangnya ada raji penyimpanan kecil kemudian untuk armrest menggunakan bahan plastik dan untuk bagian bawah disini terdapat 2 buah capital holder serta di ujung terdapat speaker utama dari bagian door trim sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard nah untuk tampilan dashboard disini juga sama didominasi oleh warna hitam kita mulai dari bagian pilar A untuk pilar A disini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter lalu untuk material yang digunakan bagian atas disini menggunakan bahan plastik di CAC nya juga full warna hitam di bagian depannya ada cup holder untuk tempat botol untuk bagian tengah nah ini untuk kuncinya masih menggunakan kunci model standar yang tipe E belum kiles lalu disini ada indikator untuk alarm dibawahnya ada tombol stability control lalu disini ada laci penyimpanan terbuka dibawahnya ada tuas untuk pembuka cup mesin dan untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual dan untuk teki BBM tuasnya ada di bawah sini nah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas kita mulai dari tampilan cluster meter untuk cluster meter disebelah kiri ada indikator untuk RPM kemudian untuk bagian tengah ada speedometer dan disebelah kanan ada MID lalu untuk bagian setirnya disini untuk bagian tengah ada logo Toyota berwarna chrome kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan di sini pengemudi untuk setirnya disini polos jadi modelnya standar kanan kirinya juga belum ada tombol nah jadi untuk yang tipe ini memang masih standar belum ada audiosit steeringnya untuk tuas di sebelah kita ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan disini ada tuas untuk pengaturan lampu serta untuk posisi setirnya nah disini bisa diatur caranya seperti biasa tinggal kita tarik tuasnya ini ke atas disini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun nah untuk pengusinya kembali tinggal kita dorong tuasnya lagi ke bawah jadi disini kita bisa mengatur posisi perkembudi senyaman mungkin lanjut ke bagian tengah untuk gadgetnya sudah menggunakan gadgetnya double tint touch screen ini ada slot USB di bawahnya disini ada tombol hazard dengan 2 buah kisi AC untuk pengaturan AC sudah digital untuk yang sebelah kiri ini untuk pengaturan suhu lalu di sampingnya disini ada tombol untuk menyalakan AC ini AC secara maksimal kemudian ini air sirkulator lalu di ujung ada tombol untuk mematikan AC dan di sebelah kanan ini pengaturan kecepatan kipas untuk bagian tengah disini ada indikator sabuk pengaman nah ini tombol start-up anjingnya belum ada lanjut untuk bagian bawah disini ada rasi penyimpanan dilengkapi dengan 1 buah slot USB di bagian ujung kemudian untuk transmisi nah ini transmisinya menggunakan transmisi manual untuk yang tipe E ini hanya ada manual tidak diametrik untuk hand frame standar menggunakan model mekanik kemudian untuk bagian sampingnya ada laca penyimpanan disini ada 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat charge untuk amresnya menggunakan bahan jenis plastik kemudian ini sekaligus cover untuk konsol box untuk konsol boxnya ukuran sedang lanjut ke sisi penumpang depan untuk sisi penumpang depan di bagian samping disini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter lalu disini ada air pack untuk fitur keselamatan dan di bagian ujung disini ada kisi AC untuk bagian bawahnya disini ada cup holder model retract serta disini ada laca penyimpanan terbuka di bawahnya ada glove block bisa digunakan sebagai laca penyimpanan modelnya model standar lanjut untuk bagian bawah disini ada apart lalu untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti bentuk utama untuk bagian atas disini ada assist grip model retract lalu untuk sun visor sisi penumpang depan di belakangnya disini polos untuk lampu kabinnya nah ini sudah menggunakan model dual zone jadi bisa dinyalakan secara terpisah lalu untuk sun visor sisi pengemudi disini untuk bagian belakangnya juga polos untuk assist grip bagian sebelah kanan juga polos serta untuk sapuk pengaman disini menggunakan model fix nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian jog untuk jog yang digunakan disini bisa kita lihat menggunakan cover berwarna hitam untuk materialnya digunakan menggunakan material jenis bahan fabric nah ini bagian tengahnya ada aksen warna grey lalu untuk pengaturan setirnya juga standar jadi disini hanya ada reclining kalau untuk hack adjuster atau pengaturan ketinggian jognya belum ada untuk bagian depan ada tuas untuk sliding nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris pertama dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua nah ini untuk tampilan baris kedua kita mulai dari tampilan door trim untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama jadi untuk materialnya disini didominasi oleh bahan plastik kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya disini warna hitam untuk bagian depan disini ada satu buah kapotol holder lalu untuk belakangnya ada satu buah power window di belakangnya lagi ada laci penyimpanan kecil serta untuk armrestnya juga sama menggunakan bahan plastik untuk bagian bawah disini ada satu buah kapotol holder serta di ujung terdapat speaker utama dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam nah ini meskipun tipe paling standar tapi sudah dilengkapi dengan asis double blower untuk bagian samping disini ada asis grip model di track lalu untuk bagian tengah disini terdapat lampu kabin untuk lampu kabinnya standar lalu untuk jog baris kedua kapasitasnya 3 orang penumpang dilengkapi dengan 3 buah headrest juga sekarang kita coba masuk ke bagian dalam sebagian informasi disini settingnya 170 cm ukuran dewasa normal nah bisa kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat aman ini jognya juga masih bisa sliding kalau untuk sliding paling maksimal nah segini ini untuk jarak slidingnya cukup panjang jaraknya sekitar 8-9 jari nah ini kalau kita setting secara standar normalnya segini ini untuk lututnya masih sangat aman kemudian kalau dimuat oleh 3 orang dewasa juga masih sangat longgar untuk fitur fungsional di belakang sini polos jadi belum ada si back pocket lalu untuk bagian bawah sini juga masih polos jadi belum ada slot USB untuk yang tipe E ini untuk bagian sebelah kiri juga sama jadi untuk yang tipe E ini masih sangat standar untuk fitur fungsionalnya nah dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga ini untuk jog baris keduanya sudah bisa dilipat model want to stumble nah untuk jog baris ketiganya bisa dilipat rata landai juga untuk kapasitasnya untuk 2 orang penumpang yang bagian paling belakang ini nah sekarang kita coba seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Toyota Avanza tipe E manual warna silver ini nah ini kita tegakkan sandaran untuk masalah dimensi interior antara mobil Toyota Avanza yang tipe E ini dengan mobil Toyota Avanza di atasnya ataupun Toyota Veloz kurang lebih sama karena secara segmen kurang lebih sama persis ini untuk lebarnya dimuat di 2 orang dewasa juga masih sangat aman di bagian samping ada 2 buah kapotol holder di atasnya ada lagi penyimpanan kemudian untuk asis gripnya polos dan untuk sebelah kanan juga sama asis gripnya masih polos untuk bagian bawah nah disini ada lagi penyimpanan kemudian untuk bagian bawahnya ada 2 buah kapotol holder nah kurang lebih itulah gambaran untuk posisi dulu di baris paling belakang mobil Toyota Avanza tipe terendah ini tipe E warna silver dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi untuk mobil Toyota Avanza ini pilihan warnanya cukup banyak selain warna hitam putih silver dan juga warna grey juga yang terbaru ada warna parfum silver jadi silvernya lebih ke keungguan kalau yang ini kan silver terang nah kita kembali ke bagian bagasi untuk bagian bagasinya bisa kita lihat sangat longgar jadi secara konsep untuk bagasi ini kurang lebih sama seperti mobil Toyota Avanza tipe di atasnya di bagian bawahnya masih bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan dan juga untuk lokasi tulki tongkrak jadi untuk kondisi darurat mudah diakses karena tongkraknya ada di bagian belakang kemudian dilengkapi juga dengan lampu kabin memberikan penerangan di malam hari nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin seperti yang kami sampaikan tadi untuk mobil Toyota Avanza ini ada 2 pilihan mesin yang pertama mesin 1300cc seperti yang kita review ini kemudian yang kedua ada mesin 1500cc untuk yang mesin 1300cc ini hanya ada di tipe E kemudian kalau untuk yang mesin 1500cc hanya ada di tipe G nah untuk lebih jelas kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu disini kita pasang penyangannya disini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat untuk bagian bawahnya sudah dicat sepanah bodi sudah rapi hanya saja untuk yang tipe E ini belum dilengkapi dengan peredam jadi masih polos nah kita kembali ke mesin untuk mesinnya digunakan disini menggunakan mesin dengan kode 1NRVE mesin ini kapasitas 1300cc secara teknis untuk max powernya cukup besar mampu mencapai di angka 98 PS pada 6000 RPM dan untuk torsi maksimalnya juga mampu mencapai di angka 12,4 kg pada RPM 4200 untuk fitur keselamatan sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan MPD serta yang tidak kalah menarik mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur stability control ini sangat cocok bagi Anda yang menginginkan mobil Toyota Avanza tapi dengan harga yang paling terjangkau hanya saja untuk yang di-buyai ini hanya tersedia dalam transmisi manual tidak ada transmisi otomatik kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Toyota Avanza mesin 1300cc tipe E-manual warna silver terbaru tahun 2022 semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Avanza jangan lupa klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Avanza semua jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya disini ada channel nijil mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP dan angsuran mobil dari semua merek untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga ada manfaatnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati